Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua kembali lagi bersama saya Masih di channel Asyari Bandar Kroyah Nah teman-teman semua melanjutkan video perjalanan kemarin Yaitu dari Panjalu sampai ke Cikijing Dan dari Cikijing ini saya langsung gaspol lagi menuju ke arah Singapurna Tasikmalaya Rute yang akan saya lalui nanti yaitu nanti akan melewati wilayah Panjalu Terus Pandumbangan, Ciawi, terus ke selatan nanti finish di Singapurna Dan estimasi waktu dari Cikijing sampai ke Singapurna Itu kurang lebih 2 jam perjalanan waktu normal Dan nanti akan melewati jalur pegunungan yang berkelok-kelok Naik turun dengan pemandangan alam yang sangat indah tentunya Oke teman-teman semua mari kita ikuti saja video perjalanannya Selamat menyaksikan Nah kita berada di desa Maniis ini teman-teman Ini jalannya disini tuh nanjak terus ini teman-teman Dan lumayan panjang ini Dan di pertigaan kecil ini kalau ke kanan itu ke arah Talaga terus ke arah Majalengka Kita masih lurus akan melewati puncak jahim Dan disini jalannya juga lumayan panjang ini teman-teman Jadi kalau teman-teman akan lewat jalur ini Kendaraannya pastikan dalam kondisi sehat Ini di sebelah kiri ada rest area juga Yang ada tempat untuk selfie Dengan latar belakang gunung Ciremai Nah kita beberapa saat lagi sampai di puncak jahim ini teman-teman Disini jalannya sepi dan hawanya disini juga secuk sekali Nah teman-teman kita telah sampai di puncak jahim Dan ini juga perbatasan antara kabupaten Majalengka Dengan kabupaten Ciamis Jawa Barat Nah dari puncak jahim ini Ini jalannya menurun terus teman-teman Jadi harap berhati-hati Jadi teman-teman yang menggunakan motor metik terutama Harap berhati-hati dalam pengeremannya Soalnya takutnya ngeblong Dan turunan disini itu panjang-panjang sekali teman-teman Jadi harap berhati-hati Dan beberapa hari kemarin juga Terjadi kecelakaan teman-teman di jalur ini Yang menewaskan Kalau tidak salah dalaman orang Yang naik Yang rombongan naik pick up teman-teman Semoga ke depan tidak terjadi lagi peristiwa kecelakaan Seperti itu Soalnya disini memang jalannya lumayan Panjang-panjang ini turunannya Apalagi kalau yang belum hafal Ruta ini harap berhati-hati juga Oke teman-teman kita telah sampai di perempatan situ Cikubuhan Kita masih lurus saja teman-teman Kalau kekiri itu ke arah sindang layak Oke teman-teman kita telah sampai di Sukamantri Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis Jawa Barat Dan kita masuk Di Desa Hujung Tiwu Dan ini sudah masuk ke Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis Jawa Barat Nah disini juga ada Pertasop teman-teman Jadi teman-teman jangan khawatir Kehabisan bahan bakar Oke kita akan masuk Desa Panjalu ini teman-teman Nah di Pertigaan Sriwi Nangun Panjalu ini Kita belok kanan Ke arah Ciawi Panumbangan Lalu lurus itu ke arah Objek wisata Panjalu Terus nanti tembus di Kawali Kita belok kanan ini teman-teman Ke arah Panumbangan Dan kita meninggalkan Panjalu Dan masuk Di Kecamatan Panumbangan Tepatnya di Desa Payukcari Dan disini juga turunannya lumayan panjang teman-teman Dan beberapa bulan kemarin juga terjadi kecelakahan Terus nabrak rumah Di sekitar sini teman-teman Semoga juga tidak terulang lagi peristiwa tersebut Dan sekarang kita masuk di Desa Sindang Bukti Teman-teman Di Kecamatan Panumbangan Oke teman-teman Kita telah sampai di Pertigaan Warudoyong Sindang Herang Kita belok kiri ke arah Panumbangan Ciawi Nah kita berada di Desa Kolat Dan itu di depan pemandangan pegunungan yang sangat indah sekali teman-teman Masih berada di Desa Kolat ini teman-teman Nah ini ada Pasar dan Terminal Panumbangan Dan di Pertigaan Panumbangan ini Kita lurus saja teman-teman Ke arah Ciawi Kalau ke kiri itu ke arah Kasik Malaya Terus ke arah Ciamis Nah ini kita melintasi jembatan Napa ini Saya kurang tahu Kalau sudah yang tahu bisa tulis di kolom komentar Nah kita melintasi Desa Sukaratu Kejamatan Sukarsik Kabupaten Tasik Malaya Jawa Barat Nah kita Kita berada di Pakemitan Kecamatan Ciawi Tasik Malaya Nah di penempatan Lanbau Ciawi ini Kita belok kiri Ke arah Singapernah Kalau lurus itu ke arah Alun-Alun Ciawi Terus ke arah Bandung Oke kita telah sampai di Perempatan Barat Ciawi Kita lurus saja ini teman-teman Ke arah Singapernah Kalau ke kanan itu ke arah Alun-Alun Ciawi Terus ke arah Bandung Kalau ke kiri itu ke arah Kota Tasik Malaya Kita lurus Di jalan ini sampai Singapernah nanti itu banyak naik turunnya Kita berada di Desa Karang Sembung Ini teman-teman Ini saya mau Nyolar dulu ini teman-teman Oke kita lanjut lagi Dan ini masih di Desa Karang Sembung Kecamatan Jemanis Kabupaten Tasik Malaya Jawa Barat Nah kita melintasi Jembatan apa ini Tinggi sekali ini Jembatannya Berada di Desa Kiara Jangkung Kecamatan Sugahening Kabupaten Tasik Malaya Jawa Barat Nah ini perampatan Pasir Lok Lok Kiara Jangkung Kalau ke kiri itu Ke arah Raja Pola Nah disini Pemandangannya juga mantap Terus sekali Teman-teman Dan melintasi Jembatan ini Ini kalau gak salah Di Wilayah Kudadeba Kecamatan Sugahening Kabupaten Tasik Malaya Wow Indah sekali Pemandangannya teman-teman Dan ini langsung Nanjak terus Nah ini bukit Di belah ini tadinya Teman-teman Keren sekali Keren sekali Nah kita berada di Sukasetia Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasik Malaya Dan disini Tur Jalannya Relatif Mulus Teman-teman Dan Nanti juga ada Beberapa titik Yang rusak Parah Nah disini Jalannya Lebar Dan Mulus Enak sekali Untuk berkendara Dan juga Disini Jalannya Sepi sekali Teman-teman Carang Kendaraan Lalu Lalang Nah kita Melintasi Desa Santana Mekar Masih di Cisayong Tasik Malaya Nah disini Juga Viewnya Keren Sekali Teman-teman Nah kita Tiba di Perempatan Santana Mekar Kita lurus Saja Kalau ke Kiri Ke arah Jati Hurib Kita berada Di Perempatan Linggajati Kalau ke Kiri Ke arah Sukaratu Ke Arah Kota Tasik Malaya Kalau Ke kanan Ke arah Obyek Wisata Gelunggung Teman-teman Nah kita Melintasi Desa Mekar Jaya Ini Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasik Malaya Jawa Barat Nah kita Berada di Cisaruni Masih Di Padakembang Jawa Estabang Sina Jawa Mekar Bukal Sina Jawa 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 Taik Bukal Oke teman-teman kita telah sampai di pos polisi Muktamar Kalau ke kiri itu ke arah kota Tasikmalaya Kita ke kanan ke arah pusat kota Singaparna Oke teman-teman semua kita telah sampai di pusat kota Singaparna Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mengikuti video perjalanan saya kali ini Jadi Singaparna ini nanti saya akan lanjut lagi Menuju ke kota Banjar nanti lewat Manonjaya Terus lewat Cimaragas Jadi tidak lewat jalur utama yaitu tidak lewat kota Ciamis teman-teman Oke terima kasih sampai ketemu lagi di perjalanan saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax